Seorang perempuan yang mengenakan wangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang wanita nakal atau pelacur. Nah disebutkan wanita mana saja yang dia memakai minyak wangi lantas dia itu lewati kaum pria, kemudian mereka mencium bau wanginya, bau parfumnya, bau minyak wanginya, maka dia adalah seorang pelacur atau wanita nakal. Apa maksudnya di sini? Kok seolah-olah sampai kalimatnya monohok sekali. Kecantikan wanita seharusnya hanya untuk suaminya atau ia hanya boleh bercantik di rumahnya, bukan diobral di luar rumah. Karena setiap wanita yang menyenangkan hati suami dipuji dalam hadis dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Di sini disebut yang paling bagus, dia di hadapan suaminya, dia penampilan cantik. Karena selamping dia itu sholat, kemudian dia itu menjalankan puasa. Terus kalau dalam hadis ini sebut, wanita ini baik ketika dipandang enak oleh suami dan tidak menyelisih perintah suami yang membuat suami itu benci. Nah, kaitannya dengan bahasan kita di sini, berarti yang dimaksud dengan memakai wangian di sini, tatkala menggoda dan berada di luar rumah. Walaupun tujuannya mau pergi ibadah, misalnya mau pergi sholat atau mau pergi ngaji. Lebih bagus, ya tidak memakai wangian semacam itu. Sebenarnya ada delil-delil yang lainnya lagi yang menunjukkan sikap keras beberapa sahabat yang mereka itu melarang wanita keluar rumah dalam keadaan memakai minyak wangi tadi. Karena godaannya begitu besar. Ada yang memakai minyak wangi, dia misalnya naik kendaraan, wanita ini sudah pergi 100 meter, bahwa wanginya itu masih tertinggal, masih menggoda. Nah, inilah kenapa ini dicegah terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi kerusakan yang parah dari sisi godaan tadi. Terima kasih telah menonton!